oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pada kesempatan yang baik ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang simple future tense what is the meaning of simple future tense simple future tense itu digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan pada masa yang akan datang untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di video tentang definition of simple future tense and the usage of simple future tense oke oke jadi future itu masa depan ya oke seperti biasa kita latihan structure nya dulu kita latihan structure oke disini ada dua jenis yang pertama adalah verbal verbal form ya atau disini menggunakan kata kerja verbal form rumusnya ya adalah-adalah ya positif subjek plus will or shall plus verb verb ya kata kerja bentuk pertama disini yang artinya akan oke untuk penggunaan untuk penggunaan will dan be going to itu nanti bisa dicari di video yang lain oke for example oke subject we use sushi will 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 akan ya ke to jakarta oke nah ada to ya tomorrow oke sushi akan pergi ke Jakarta besok ya tomorrow jadi besok besok tomorrow atau time signal nya ya time signal nya adalah besok next week ya next month next year first or later it's ok it's ok atau then it's also it's ok ya jadi kegiatan nya belum dilakukan ya will oke nah ini will or shall ya kalau sushi shall go to Jakarta tomorrow tomorrow boleh tidak jelas tidak boleh karena shall itu hanya bisa digunakan untuk i and we ya we shall go to Jakarta later next week tomorrow then ya jadi shall itu hanya untuk digunakan i dan we subject i dan we nah bagaimana dengan will will itu bisa untuk semuanya all subject they we are you is it lagi negatif ya subject plus will or shall plus not oke good plus verb one subject will or shall plus not plus verb one resemble sushi will not oke kalau disingat jadi bond want gitu ya sushi will not go do do Surabaya ya Surabaya tomorrow ya Surabaya tomorrow sushi tidak akan pergi ke Surabaya esok but she will go to Jakarta nah itu kan tidak jadi satu kesatuan oke selanjutnya adalah intro kati kati berumusnya oke will or shall plus subject plus verb one akankah apakah akankah gitu ya oke for example will sushi go do Surabaya tomorrow tomorrow apakah sushi akan pergi kejak Surabaya tomorrow ya kalau ya jawabannya yes she will so no no she she won yeah she will not oke sudah mulai terpola kan will sushi go to Surabaya tomorrow no she won she will not go to Surabaya tomorrow but she will go to Jakarta selanjutnya adalah question question what question what okay good we use where oke where itu question what ya oke rumusnya rumusnya dulu ya question what plus will or shall plus subjek plus hub one tadi kita pakai where ya karena jawabannya nanti Jakarta gitu ya berarti where where will sushi go to tomorrow oke bisa dikasih Jakarta where will sushi go to Jakarta tomorrow nah gimana nanti susah ya kemana bukan dimana tapi kemana kemana sushi akan pergi besok she will go to Jakarta nah oke nah untuk latihannya for exercises you have to make positive negative introgative and question word by using verb one ya dengan menggunakan verb satu tapi jangan pakai go ya jangan pakai go ya pakai yang lain ya bisa makan minum ya kata kerja nah setelah itu kalian buat suatu percakapan bikin percakapan ya atau dialog yang terdiri dari positif negatif interrogative question word caranya bagaimana jadi seperti ini umusnya adalah interrogative ya interrogative in advance oke will sushi go to Surabaya tomorrow now she want she will not go to Surabaya tomorrow so where will sushi go tomorrow oh she will go to Jakarta oh I see thanks you are welcome ya gitu ya oke sekian penjelasan untuk simple future tense menggunakan will nanti saksikan untuk simple future tense menggunakan be going to dan juga nominal form oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selamat